Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai football lovers Berjumpa lagi di channel Tata Infonia Jangan lupa klik like, subscribe Dan tunyikan lonceng notifikasi Untuk menempatkan informasi yang bermanfaat lainnya Amiruddin Baguskafi Dikabarkan sudah pulih dari cedera Sebelum cederanya itu Penyerang merambut ikal tersebut Selalu menjadi andalan timnas U19 Lantas, apakah ia akan kembali Mendapatkan tempat di skuad Garuda Muda? Bagus mengalami cedera patah kaki Dan pergeseran ligamen di bagian kiri Dalam laga Garuda Select vs Reading U18 Pada Maret 2020 Hal itu terjadi setelah ia melakukan duel udara dengan Michael Stickland Cedera Bagus langsung ditangani dokter di Inggris Ia menjalani rangkaian program pemulihan di The Lewin Sports Injury Clinic Kini saudara kembar bagas kafak itu dikabarkan siap kembali merumput Nah sekarang Tata Infonia bakal menyajikan tiga alasan mengapa Bagus masih layak dipanggil ke skuad timnas U19 Pertama, kualitas tak perlu diragukan Lini depan timnas U19 saat ini masih sering bergontak ganti wajah Nampaknya pelatih Sintayong baru menemukan sosok yang pas sebagai ujung tombak Kehadiran Bagus bisa menjadi solusi Menyewal kualitas, pemain yang satu ini juga tak perlu diragukan lagi Bagus memiliki kecepatan dan skill olah bola yang baik Selain itu, sepakan akurat membuat Bagusian menakbutkan di kotak peneliti lawan Bagus memiliki kecepatan dan skill olah bola yang baik Selain itu, sepakan akuratnya membuat Bagusian menakbutkan di kotak peneliti lawan Hal itu, sudah ia buktikan kalah menjadi top score bagi skuad geruda muda Di ajang kualifikasi Piala Asia U19 tahun lalu di Jakarta Kedua, timnas U19 butuh sosok penyerang tajam Sekadar informasi, Bagus bisa bermain sebagai penyerang sayap maupun penyerang tengah Hal itu, sudah ia buktikan saat masih ditangani pelatih Pahari Hussaini Sejauh ini, para penyerang timnas U19 masih belum tampil maksimal Bahkan, top score garuda muda saat ini dipegang oleh Witan Sulaiman yang notabene adalah seorang gelandang Bagus bisa menjadi jawaban atas tumpulnya lini depan skuad garuda muda Pergerakan liar khas pemain berusia 18 tahun ini bisa dimanfaatkan dalam skema 4-4-2 maupun 4-3-3 Dengan begitu, Shin memiliki opsi untuk memasangnya sebagai penyerang sayap maupun seorang target man Jika ia, benar-benar memanggil Bagus ke dalam skuad pilihannya Ketiga, orang lama di timnas U19 Tak butuh waktu bagi Bagus untuk penyetel dengan pola peremeren Shin Taeyong Pasalnya, penyerang yang satu ini adalah orang lama di timnas U19 Beberapa pemain yang menghuni skuad garuda muda saat ini pernah bermain bersama Bagus di era kepelatihan sebelumnya saat Coach Pahari Hussaini memimpin Dengan begitu, Bagus diakini akan cepat beradaptasi dengan skema yang diterapkan Shin Taeyong Nah, bagaimana football lovers? Menarik bukan? Ikuti terus update video terbaru lainnya yang di channel Tata Infonia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh